Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahumul Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini Wadha kirlan becik nuturo sopo siro Utowo Wadha kirlan becik pareng mau iduh sopo siro Siro ini ini siro kanceng Nabi ya Fa inna zikro menggosak temennya Mau iduh Utomo nuturi kelawanan Al-Quran Tangfau iku bisa manfaati Apodhikro Al-Mu'minina yang pira-pira memu'min Surat Adhariyat ayat 15 Jadi kalau merasa mu'min itu dimau iduhi itu manfaat Hehehe Berarti ada yang mau iduhasana Ada yang pidato Dia itu Ngurungnya lagi Ini manfaat Ada yang kerekam Ini gak nih Pikirannya Dewi ini ngerti ini Ya berarti Iman kita itu Bertambah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Berarti Al-Kamali yati Kang bongsa sempurna Wa asyadu lan naqsani Soba ingsun an ingstuhuni Kelakuan la ilaha Ora'ono jemisi pengiran iku mwujud Ilallahuhu angin Allah Wahdahu haliswi jini Allah La syarika lahu La syarika ora'ono jemisi Wangkang nyekutani kumwujud Lahu kadwi Allah aladhi khosokang wis nertentu ake nertentu ake sopok Allah man ing wong sya'aka nersa ake sopok Allah ing man min ibadihi sangking biro-biro kaulani Allah bil ma'athiri kelawan biro-biro itu mindak bagus al-hukmiyati kang bongso hukum wa asyadu anna muhammadan abduhu iku kaulani Allah wa rasuluhu aladhi khosokang wis nertentu ake hu ing kanjeng nabi Allah usabok Allah ta'ala bijami ikamala til ubudiyati kelawan skabayani biro-biro kesempurnaani sifat kauluhu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin aladhi malakakang wis ngebak ngebai Allah usabok Allah ta'ala kolbahu ing atini kanjeng nabi sallallahu alaihi wa sallam min jala lihi sangking keagungani Allah al-aqla kang luhur jala moho agung sallallahu wa ala lan muho luhur sallallahu wa aynahu lan ngebak ngebai aynahu ing beribati kanjeng nabi sallallahu wa sallam min jamalihi sangking kebagusani Allah al-asna kang pinuji Fasoro mengkodati sopok kanjeng nabi sallallahu alaihi wa sallam masruron iku wongkang dan bungai mansuron tur wongkang dan tulungi wa ala alihi wa sahbihi wa sallikina lan piro-birawong kang ngambah ala nahjihi ing atasih dalani kanjeng nabi fana lu mengkodomarkoleh sopok alihi ashabihi wa sallikin khairan ing kebagusan wa firan kang sempurna amma bakduk anapun ing dalem bakdana ngucap bismillah hamdallah salawat wa salam fayakulu mongko ono al mutaraji sopok wongkang ngarep ngarep gufrol gufrol masawi i yang pengapurane biro-biro kealanan rupane murtaji mau aku ngomongi mutaraji rupane muhammadun nawawiyun ibn umaro aljawiyu muhammad nawawiyun umar aljawi ini syarkhun iku syarah ini adalah kitab syarkhun iku syarah waduk tukang nyeleh hake sopok ingsun ngarang sopok ingsun hu ing hadha alal kitab yang ngatasi kitab al mustamili kang menggu apok kitab alal mawa'idi ingatasi pirapir mau iduh lil alamati kadwe wongkang bangat alimi alha'idi 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 alhamati alhamati monggo gari-gari al-kangbongso kongbongso mesir jadi al-askolan kongbongso askolan sumal misri monggo gari-gari bongso mesir ta'umada monggo ta'umada monggo monggo ngeratani hu'ing syekh ibn khajar allah wisoboh allah ta'ala birohmatihi kelawan rohmatihi allah amin wa sama itu lan ngarani sopok insun hu'ing hadashar apa hadashar hadasharhal naso'ihal ibadih yang aran naso'ihal ibadih fi bayani al-fadi munabihatin alal isti'adadi liyawmil ma'ad ini jenangnya kitab tuh biroh biroh nasihati biroh biroh kawulo fi bayani al-fadi fi bayani al-fadin yang dalem nerangake biroh biroh lafad munabihatin kang podongilin ngake opo al-fad alal isti'adadi ingatasi cawis-cawis liyawmil ma'adi maring dinane bali bali maring akhirat wa'as'alu lan nyumun sopok insun alloha ing alloh al-karima kang moho lumo ayyang fa'a nyumun ayyang fa'a ing yentuh paring manfaat sopok alloh bihi kelawan hadasharhu al-muslimina paring manfaat ing biroh biroh wong muslim wa'ayyaj'ala lan yentuh dati age sopok allohu ing hadasharha idha khirotan ing simpenan ila yaumid dini maring dinane agomo arti ini dino kiamat dino akhirat amin ayy istajib du'ana bismillahirrahmanirrahim jadi syekh ibn hajar al-askolani aku mau asmane ya diiling-iling syekh al-allama al-hafid syekh shihabuddin ahmad bin ali bin muhammad bin ahmad asyafi'i cuman kita terkenalnya kita apa jenis taunya ibn hajar al-askolani memang mashhurnya dengan ibn hajar al-askolani itu juga salah satu sanat keilmuan kita nanti kemana ini yang diungkap dikitab ini itu semuanya adalah makolah yang dibawa dari ma'u idha dari syekh ibn hajar terus naso ikhul ibadiku mencoba menyerai ma'u idha ma'u idha tersebut bismillahirrahmanirrahim naso ikhul ibadiku bayani al-fadhin munabihatin anal istiadati liyaumil ma'adhi berarti langsung konserai yang tengah paling tidak yang kurasan syarhum mokot dimatil muson nifi seolah yang ini ada kabe kan syarai barang bismillahirrahmanirrahim syarhum mokot dimatil muson nifi utawi iki iku syarai mokot dimay muson nef bismillahirrahmanirrahim watu sanul dan sunnah semakin sehingga tidak ikhul umur yang dalam nalikan ngawidi saban-saben biro-biro berkoro wairi muhak korodin wairi muhak korodin kenglian biro-biro berkoro kengden ino fa'in tarokan mongkol namun nenggala gesop wong ha'ing basmalah di awal liya yang dalam kawitan kuli umurin atau mengkonekani sop wong swiji biha kelawan basmalah fi asna iha yang dalam pertengahan umur bikau lihi kelawan dawe bikau lihi kelawan ucap wong swiji bismillah hi fi awal hi wa akhiri kalau dalam salah satu riwayat mungkin samban juga pernah melihat di kitab-kitab pekeh itu kan langsung bismillah awal hu wa akhirohu jadi itu nasbullah kofi aslinya bismillah fi awal hi wa akhiri jadi boleh semua mau pakai yang awal hu akhiro hu atau fi awal hi wa akhiri bismillah bismillah kalau mau ingin ngaji ini perdana mulai pembukaan orang diawali dengan bismillah kurung telat ini bismillah hi fi awal hi wa akhiri soalnya diwak bismillah itu barokai menyertai kita sampai rampung kita ngaji artinya ngaji dikakiri sesok ngaji mana di bismillah mana barokai benar benar rampung ngaji berang jam tapi ini kitab apa usul fukih kan baiknya bismillah irrohman irrohim itu nanti ta'aluk kita sesuaikan dengan aktivitas yang akan kita kerjakan saya sejak ini ngapsai atau bahasa ngaji berarti ta'aluk itu diwak kira-kira yang ngaji ngelisan diwak ngomong bismillah irrohman irrohim terus setelah itu di hati kita bilang ata'alamu nah itu ta'aluk itu yang kita kira-kirakan itu itu luih afdol kalau dalam kitab warokot itu diterangkan mengirah-ngirahkan ta'aluk bismillah sesuai dengan aktivitas yang akan kita kerjakan itu nanti baru kai iso komplit sempurna sampai rambungi aktivitas diwak tersebut beda kalau bismillahirrohmanirrohim terus ta'aluknya yang kita kira-kirakan kerentak dalam hati kok muni abtadi u bismillahirrohmanirrohim abtadi u atau bismillahirrohmanirrohim badatuh itu nanti barokah atau bismillahirrohim tidak bisa menyertai sampai rambungi aktivitas hanya di awal ini jadi ada bedanya hanya sekedar pemilihan ta'aluk bismillahirrohim kok bisa mempengaruhi utuh tidaknya barokah yang akan kita peroleh dari baca bismillah alhamdulillahirrohim tetap tetap kagungani Allah fikul lihinin yang dalam saban-saban mongso ay zamanin dekesi mongso kolakang sidik apa zaman awkathuro atau akeh apa zaman wa awkotin lan piro-piro waktu wahya utawi awkot azminatun iku piro-piro mongso mahdudatun kangden batasi wahya utawi awkot min wahya utawi laf zotu awkotin min atfikhosin ala amin iku sangking ngatofa kelafadgang khusus yang nyatasi lafadgang umum wassalatu utawi tambair rahmat ta'zim ayil atfu tekesi kawalasan min allahi sangking Allah wa min ghoirihi dan sangking liyane Allah ala rasulihi iku tetap yang nyatasi utusane Allah ilaka fatil khulgi maring sekabeyane makhluk artinya mau atfukhosin ala amin iku mengatofkan apa senengi lafad awkot iku kan was azminah sing mahdudat berarti iku khusus diatofkan kepada lafad sing masih umum hinun ningkono maknane poduway azmina mongso cuman ningkono masih umum entah iku sedikit atau banyak lama atau sebentar iku boleh pakai hina tapi ini awkot iku waktu yang sudah terbatas waktunya zaman sing sudah ada batasannya berarti waktu ini tekan kapan aku tekan jam limo berarti kan aku menandakan untuk menanyakan atau menyebutkan sesuatu yang ada batasnya memang aneh mongso nanti kapan lucu mongso nanti kapan aku ngisi ini terlalu jauh jadi lafad aukot diatofkan kepada lafad sing masih umum nyukuhin ala rasulihi ilaka fatil khalgi asyrofil khalgi kang luwih mulia mulia makhluk wahua utawi khalgi kulumah iku skabian wici wici awjadah kang mujodhake hu ingma allahu ta'ala sopok allahu ta'ala ala takdirin ingat kira kira jauh jabat kang netep pake hu ing takdir al hikmatu opo faedah wal bariyyadi lan piro piro makhluk ini ayel makhluk itu piro piro makhluk mutlak ngelawan mutlak awil latih utawa swici wici fil arti kang tetep in dalem bumi fahyya mongkow utawi lafat khalgi wal bariyah fahyya mongkow utawa lafat bariyah min atfil murad di vikus sangking ngatofake lafat kang nunggal makno amin atfil khosi utawa sangking ngatofake lafat kang khusus halal amin ngatasi lafat kang umum makhluk kan kabeh apapun yang Allah ciptakan yang telah ditentukan dan bariyah itu makhluk makhluk secara mutlak atau makhluk yang ada di bumi itu dinamakan bariyah makanya bariyah dan kholkun itu termasuk disini pengatofan yang murad yang semakno utawa lebih khususnya lagi ini pengatofan lafat yang sudah khusus bariyah diatofkan kepada lafat yang masih umum yaitu kholkun fasyidunamongkok utawi bendoro kita rupane muhammadin muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhulu kholkillahi ikul wih utamane makhluk Allah kullihim yoskabiane kholkillah hadihi utawi ikilah perkoro kang hadir ing dalem ati ayil mustahdirotu fi dhihni munab bihatun iku perkoro kangiling ngake alal istiadadi ingatase cawis-cawis liyawmil ma'adi maring dinane bali ay alat ta'ah hubi tegesi ingatase cawis-cawis ni ajri wakti rujui kerano arai waktune bali ilallahi maring Allah ta'ala fa'inna minham mongkosak temene iku tetap setengah sangking munab bihat ayil munab bihati ma'opos wiji-wiji yakunukang ono masna ma'ono yakunuk ono opo ma' masna iku luru-luru ay zaujaini zaujaini tegesi luru-luru rong pasang rong pasang wamin halan kustengah sangking munab bihat ma'opos wiji-wiji di atof kemarin fa'inna minham yakunukang ono opo mas sulasian iku telu-telu iladamamil asyaroti tumuk maring semburnane sepuluh wajumlatul makolati wajumlatul makolati utawi jumlahi piro-piro makolah pengendikan mi atani iku ono rongatus wa'arba atak asyarolan 14 al-akhbaru utawi piro-piro hadis khom satun iku ono limo wa'arba unalan patang buluh wal bawaki utawi piro-piro kang isih gari asharun iku rupo ashar pengendikannya sohabat lantabi utab tabiin lantabi utabi ini pengendikannya salafus sholi jadi nanti makolah ini atau maw'idoh maw'idoh ini nukilan nukilan kowl kowl ini jumlahnya ada 214 45 berupa hadis kanjeng nabi sisanya itu ashar para sohabat ashar salafus sholi misalnya wana utawi insun al-an yang dalam ikimongso uridu iku ngarep bagai sopok insun etabar ruka yang ngalap barukah bi itiani hadis saimi kelawan neka agih hadis seluruh syarif ini kang mulia karone jalil ini kang agung karone jadi dahulu bermukim di syam kemudian pindah ke madinah menjadi muhammad khotib al madani kemudian madhab beliau hambali wahua utawim syih muhammad khotib ibnu usmana abasi usmana iku putrani usman bin abbas bin usman an masyaihihi sanggeng piro-piro kumuni muhammad khotib muttasilan halirubo hadis muttasil ila abidharin tumakomaring sohabat abidharin al-hifari radiyallahu anhu an rasulillahi sanggeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem suwici-wici yarwi kangriwayatake hi ing ma yarwi kangriwayatake sopok kanjeng nabi hi ing ma an rabbihi sanggeng pengerani kanjeng nabi azza wa jalla kola dawuh sopok allahu ta'ala hi berarti hadis kudsi hi ing imam nawawi dapat ijazah dari syekh muhammad khotib ini muttasil hadisnya sampai sobat abidharin berupa hadis kudsi hi ing beliau untuk mengawali pensyarahan kitab ini beliau bawakan dua hadis untuk tabarukan ngalap barokah dengan dua hadis ini ya dewi barang ngkau oleh barokah ya ibadihi kaulo ingsun piro piro kaulo ingsun ini saat temennya ingsun haram itu iku ngaroma ke sopok ingsun azulma yang penganingayan ala nafsi ingatasi awak dewi ingsun wajah altulan dati ake sopok ingsun hu ing zulman abainakum ing dalam antarani syirokabeh muharroman ingkang den haramaki falata zolamu mongko ojobodongan ingo yosobo syirokabeh ya ibadihi biro biro kaulo ingsun kulukum utawis kabiani syirokabeh dolun iku wongkang kesasar ilaman angin wong hadai tukang nuduh hake sopok ingsun hu ingman fastah du mongko becik amri obituduh sopok syirokabeh njaluk obituduh sopok syirokabeh ini ing ingsun adai tukang nuduh hakeh sopok syirokabeh ya ibadihi biro biro kaulo inksun kulukum utawis kabiani syirokabeh jai'on iku wongkang lueh wongkang ngelih ilaman angin wong adai tukang aweh mangan sopok ingsun hu ingman fastah tukimu mongko becik njaluk panganan sopok syirokabeh ini inksun utim mongko aweh panganan sopok inksun kum inksirokabeh fastah mongko becik njaluk o sandang sopok syirok ini inksun aksu mongko nyandangi sopok inksun kum inksirokabeh ya ibadihi kawulo kawulo inksun inna kum sakte meni sirokabeh tukti una iku podro luput sopok sirokabeh bilaili yang dalam wangi wanah harilan rino wak ana utawi inksun awfir iku ngapuro sopok inksun adunuba yang pirot pirot doso jami an yos kabeh ini dhunub fastah ufir mongko becik njaluk ngapuro sopok syirokabeh ini inksun awfir mongko ngapuro sopok inksun lakum maring syirokabeh ya ibadihi in lakum sakte meni syirokabeh lantab lugu iku ora bakal tumeko sopok syirokabeh hiduri yang melarati inksun fatadurru mongko fatadurru mongko melarati sopok syirokabeh ini inksun walam tabeluhu lantara bakal tumeko sopok syirokabeh nafai yang manfaati inksun fatang fa'u mongko jadi awih manfaat sopok syirokabeh ini inksun arti ini apa jenengi diwekura bakal iso membahayakan kusi Allah lak walaupun kita memang niat membahayakan tidak bakal bisa sampai kepada Allah terus apapun yang kita lakukan itu juga tidak bermanfaat bagi Allah orang manfaat dimana Allah kabeh yang kita lakukan nanti kembalinya untuk diri kita ya ibadihi biro-biro kaulo inksun lau anna awalakum lamun sak temene kawitane syirokabeh wa akhir kum lan akhirane syirokabeh wa insakum lan menung so syirokabeh wajin akum lan jins syirokabeh kanu iku ono sopo awalakum ila akhirihi alaat kokol biro julien iku tetap walaupun semuanya gabung terus ada dalam satu orang iku lebih takwa takwanya dari kesemuan iku iku tidak akan bisa menambah apapun dalam kerajaan Allah artinya kan gak mau si omongi orang bisa membahayani orang bisa manfaati kabel manfaat balik iring makhluk bukan ke Allah makanya tidak ngefek sama sekali pengen awak musak takwau koyopo akew menung sosing podo unibadah iku orang nambah kerajaan Allah sesatupun tidak ya ibadihi biro biro kaulo inksun lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wajinnakum kanu iku ono sopo awalakum ilakhiri ala afjari kol biro julian iku tetap ingat selwe lacot lacote atini wong lanang wahidin kang siji menggum sangking siro kabeh mana koso monggo ora ngurangi dhali kaupo menggono menggono afjari kol biro julian wahidin min mulki sangking kerajaan inksun orang ngurangi syai'an inksu wici wici ya ibadihi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wajinnakum komu kubodo jumeneng sopo awalakum ilakhiri viso itin ing dalam viso itin ing dalam apa unggahan wahidin kang siji tanjaan kang siji fa sa'alu monggo podo nyewon sopo awalakum ilakhiri ini inksun fa'akta itu monggo awah inksun kula wahidin inksaben saben wong swici mas alat tahu ing penyewonane kula wahidin mana manakoso orang orang nyidhal dikau pemengkono mengkono ikto ikula wahidin mima sanggeng swici wici ing dikang tetap ing dalam sandin inksun ila kamayang kusu angin koyo ulai kurang al-mikh iatu apa dom idha utkhila ing dalam nalikane dan lebo agih apa mikhyat al-bahro ing segoro ya ibadih biro biro kaulo inksun innamah ya orang yang pescini utawi innamah ya akmalukum orang yang pescini utawi akmal akmalukum iku biro biro ngamali siro kabeh uhsi ngitung sopo inksun haing akmalukum lakum maring siro kabeh summa wafi mongko kari-kari nuhoni sopo inksun kum inksiro kabeh iya hayo ing akmalakum faman mongko utawi sabane wong wajada iku nemu sopo man khoiron ing kebagusan fal yahmat mongko becik muji sopo man alloh haing alloh waman utawi sabane wong wajada iku nemu sopo yang liyani mengkono mengkono khair falayalum man mongko ojo maido temenan sopo man ilah nafsahu angin ing awak dewi niman nek dewi oleh keapesan oleh apes itu ojo salah salah jadi sopo sopo disi ning kono pay do ring awa ojo jengkel sak karpi kadang kan dewi jengkel orang ngerti jengkel karu sopo itu malah bahaya koyongan berarti malah langsung jengkel mareng usik Allah masem dino itu aku orang ini seperti nyan ini apa jalan ini berarti kita itu otomatis itu malah maiz usik Allah itu bahaya mending dewi sen ini menyebabkan dikatakan 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 nafsah dan hadis dikatakan hadis yang kita bintu ajazah itu menyebabkan ini yang menyebabkan kelawan hadis al-alamat al-sayidu rupanya ahmadu al-mursifi al-mishri kiriwayat saking piro-piro gurune sayyid abdul wahab musal-salan halerupo hadis musal-sal bil awaliyati kelawan bongso kawitan ila abdillahi benih amri benih asri tumakomaring abdillah bin amr bin as anin nabi sallallahu alihi wasallam rupanya musal-sal anna huzak temene kanjeng nabi kolaiku dawuh sopo kanjeng nabi dawuh ing laf ar-rohim unna utawi wongkang podow las kabeh yarhamu iku melasih hum ing ar-rohim unna ar-rohman sopo Allah kang persifatan rohman tabarokam moho mundak mundak kebagusani sopo Allah wa ta'ala lan moho luhur sopo Allah irhamu becik melasi sopo siro kabeh man ing wong man ing wong fil ar-dikang tetap ing dalam bumi yarham monggo melasi kum ing siro kabeh man sopo wong fis samai kang tetap ing dalam langit wal makna utawi maknane ar-rohimuna iku utawi piro-piro wong kang walas melasi liman maring wong fil ardi ing dalam bumi bayaneman fil ardi min adam sangeng bongso anak adam wahayawan lam yuk mar kang oraden perintah opo bikot lihi kelawan madeni hayawan ar-rohimuna liman fil ardi min ad-demin wahayawan lam yukmar bikot lihi berarti rohimun ar-rohimuna liman terus bil ihsani berarti ta'aluk maring ar-rohimun bil ihsani kelawan bagusi ilaihim maring man fil ardi yahsunu iku iusinu iku bagusi ar-rohmanu sopoh alloh kan bersifatan rohman walas asih ilaihim maring ar-rohimuna irhamu becik melasi sopoh sirokabeh man yang wong tas dati unak kang guoso sopoh sirokabeh antar hamu yang yentuh melasi sopoh sirokabeh hu iman min asnafi makhluk dihi sangking piro-piro warnane piro-piro makhluk Allah ta'ala walau huwairu akilin senajan anani asnaf iku liyani atau iku orang dueni agal disuruh melasi maring perciptaan Allah walaupun tidak punya agal ini ini semua bisa fakoti melasi negu bisa fakoti kelawan melasi alihim ingatasi alihim ingatasi asnafi makhluk kodihi ya ya rahamu iku melasikum yang siro kabih al-malaikat sopam sopamalaikat wamanlan zat rahmatuhu kang utawi rahmatidzat ammatun iku kang umumi li ahli samai kadue penduduk langit ahli ahli saham ma'rupa ni alladina wong akeh hum kang utawi alladina aksaru jadi penduduk langit itu lebih berjubel-jubel lebih banyak daripada penduduk bumi ketika dikumpulkan dikumpulkan semut-semut bertriliunan itu tambah jumlah manusia, jumlah jin, jumlah kinjeng, sapi, itu masih tidak ada apa-apanya dengan penduduk langit jadi penduduk langit lebih padat penduduk langit kepada orang yang berjào disini dalamruksi ayat untuk mencari masjidEEP yang ada, mereka mendatangi memimpinan bahwa dikumpulkan oleh alat risa distributed yang ada dikumpulkan tentara untuk mencari masjidivel dari sumbera dan Destroyah dengan mapped Lest yang ada di 만들 out tollus денег ayat 2 jamin muslimin nabi kofri jamin idunubin kelawan ngaburo sekabiannya dosa dosa ini muslimin ayat 2 utawa yentuh nungu agesopo sakhes li fakirin maring wong fakir binahwimi atidinarin kelawan sepadane satus dinar walaiksalan ora onolahu iku tetep kaduhi fakir jihatun opo arah yata sehalukang dadi gampang minha sangking jihad opo dalika mengkuno-mengkuno mi atu dinarin wayakululan nungucap sopo sakhes hadha utawi ikilah doa minarrohmadiku sangking sifat minarrohmadiku sangking kawalasan melasi pilkholgi kelawan makhluk li anna hukronos tuhune wong suwiji mukholifun gukang nulayani li nusu sisyarii maring piro piro nas syariat intaha wis rampung opo irodatu irodati atabarukal atabarukal jadi serampung opo karapani aku sing tabaruk biitian nih hadisa ini jadi nenggene kan tidak boleh bagi seseorang kok berdoa untuk kesemuan muslim dungane iku ngapurus kabiani dosani wong muslim utawa dunga akim maring salah seorang fakir dengan doa ya owo bareng wong fakir niku satus dinar iku urak oleh kenapa karena pertama dia mokholifun linnusu sisyarii terus neng sing jami adunubihim iku kan sing jenenge kabeh dosani wong muslim iku onokalane sing hakul adam sing tidak bisa dilebur kecuali dengan istikhlal langsung terus neng bagi sing fakir adunubihim iku onok sing seumpah mohat harus dikisos itu kan kisos iku juga wajib ditegakkan terus kalau yang fakir tidak boleh didoani dengan seratus dinar semoga panjir kan maring seratus dinar neng fakir kai padahal fakir kui urak gampang ketika untuk menghasilkan seratus dinar jadi kita mendoakan yang sesuai lah nanti malah kadang doa itu memberatkan kita kalau tidak sesuai dengan porsi kemampuan dan keseharian kita kita doa terlalu muluk muluk kemampuan ada di hijabah tapi karena kita tidak mempunyai rumusnya atau jalannya menuju itu kan malah berat ke dewey kan semoga doa terlalu menuju kemampuan 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 padahal itu bentuk doa dengan Dewi itu menjaluk doa dengan kaya-kaya padahal itu tidak dijaluk itu malah memperhatikan maka dari itu lebih lebih apa amannya doa itu sesuai dengan yang kanjeng Nabi itu ajar kemaring Dewi ada doa masuk WCB doa keluar WCB pengen tidur pengen makan pengen terhindar dari musibah itu mending karena salah merangkai kata itu nanti malah bahaya kalau memang tidak pas dengan porsi diri itu tapi bukan berarti saya terus melarang Anda untuk berkreasi dengan ucapan Anda sendiri tidak ya silahkan cuman ya mending lurus yang hati-hati seumpama ya seumpama Dewi ini belum ada kemampuan untuk menjadi presiden kok ya Allah aku tahu tahun untuk menjadi presiden ini itu itu tidak ada jalan kemudahan untuk mencapai itu itu malah diberkauan orang kuat malah ngebleng ru'iyah dan tingali al-ghozali seumpama imam ghozali finnaumi yang dalam turu yang dalam mimpi fakila mengkotin ucapake lagu maring al-ghozali apa singkila ma apa ma yang apa tos wiji-wiji fa'ala agawi Allah seumpama Allah dikat datang panjenengan fakola mengkotin ucapake sopake al-ghozali awkofa ngandekake sopake Allah ini ingsun bainaya dihiyeng dalam ngersani Allah wakualan da'wa sopake Allah lima ring ingsun al-ghozali da'wi Allah bima kodimta alaya bima kelawan apa tos wiji-wiji utawa bima kelawan amal apa kodimta teko sopake siru alaya ngatasi ingsun fasirtu mengkodet di sopake ingsun adhkuru iku iling sopake ingsun akmali ing biro biro amal ingsun fakola mengkodawu sopake Allah da'wa ing lafat lam akbal ha ora nerimo ha ing akmal lam akbal ora nerimo sopake ingsun ha ing akmal wa innama kapil du ora yang pescinin nerimo sopake ingsun mingga sangking siro zata yaumin yang dalam jijini dino nazalatkan temurun dhubabatun opola lersiji alamida di kolamika yang atasem mangsine pensiro lintas lintas roba supaya yentuh ngumbe opo dhubabah minhu sangking mida di kolamika dan di lintasem siro syro taktubu iku nulis sopake syro wata roktalan ninggal lagi sopake syro alkitab batak yang nulis hatta akhota sehingga ngalap sopake syro khad doha yang bagi yane dhubabah rahmatan krono aray wak walas bihak lawan dhubabah tumak kola menggogari kari dhubabah sopake allah ta'ala amdu becik neruso sopake syro biabdi kelawan kaulo ingsun ilal jannati maring surga ketika dimimpi ini kalau ada orang yang bilang wah kok pelajarannya kok seputar ngimpi kabeh tahayul hayalan pertama ini yang apa jeneng yang dibahas disini tidak seputar penetapan hukum halal haram yang tidak boleh dibuat hujah dari sebuah mimpi itu kalau untuk penetapan halal haram ngomong apa jeneng uh ini daging halal pura ini tidak terus pusing langsung oleh impen ini mau mimpi ditekwane halal ini halal itu bongkar bongkar apa wakafan tanpa ada tiga unsur penyebab kucu bongkar bongkar terus itu berdasarkan sebuah impen itu karena menyangkut dengan halal haram juga kalau disini kan hanya habar murni tidak ada fatwa disitu hanya iktibar untuk kita ibruh jadi sah-sah saja bahkan yang namanya mimpi itu adalah satu dari berapa puluh pangkat kenabian salah satu dari 70 atau 40 pangkat kenabian kenapa dikatakan salah satu dari pangkat kenabian karena nabi mendapatkan wahyu ada kalanya lewat jalan mimpi ada kalanya lewat ini sadar ada kalanya lewat mimpi jadi kalau mimpi itu kok memang bunga tidur yang tidak punya makna sama sekali kenapa wahyu yang begitu suci agung kok dilewatkan di jalur yang tidak berguna sama sekali harusnya kan lewatnya selalu VIP kan nganti di wahyu orang paling pilihan kok lewati jalur remeh kan orang mungkin tidak mungkin makanya apa yang dilewati hal yang istimewa itu pastinya istimewa dan terjaga juga tapi untuk kita mana mimpi yang bagus yang tidak sudah sering saya singgung dari dulu selain itu kadang ada yang dari setan karena ini pernah Imam Ghazali di tangklat di khusi Allah jahal awak mu ku teko mareng aku opo guna ke amal opo artinya kok iso teko reng khusi Allah berarti tidak ada hambatan di pitakon kubur tidak kubur mulus nganti iso maring ngersani khusi Allah iso ngobrol khusi Allah terus ketika Imam Ghazali iling ngabih opo amal ibadai pas waktu ini di di ungkap BKB terus khusi Allah ngerti kubur udh udh kuih sing aku terima seku awak mugu udh kuih awak mugu tekan gunaku itu mergane pada suatu hari ada ini lalat mencrok neng wadah mangsimu pas keadaan awak mugu nulis ngarang kitab nah mergawakmu walas waruh dubab itu awak mau nganti rela mandek orang terus nulis nganti sak uen uen nganti sak war ke lalar kuih dong lalar serampung mabur labar kuih ternyata amaliyai Imam Ghazali dari sekian banyak riaduh beliau tirakat beliau khusyallah lebih condongnya itu ke yang permasalahan sepele yang dikira sepele maka dari itu kita jangan sampai menyepelekan hal-hal yang kecil menawa lewat dalang kuih khusyallah rido maring di wih mugu sampeyan neng koncone sampan kuning pinggiri pundak dikong semut ganas semut dicubuk pengerti mergokui sama mugu surga dicubuk sesuatu dari teman ini hal-hal ringan wafiq kau lihi lan ing dalem dawwe kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam rupane daww yarham kum riwayatani utawi ono riwayat luru rupane riwayatani al jasmu dan wajah jasm ala anahu ingata sesak temen lafad yarham kum jawabul amri kudeti jawab fi'il amar warraf ulan den wacor fa ala anahu ingata sesak temen lafad yarham yarham kum jumlatun iku kudeti jumlah doa iya kong bong so doa berarti versi kedua irham min man fil ardi yarham mug mug melasi kum ing siro kapeh man so powong fis samai kan tetap yang dalam langit iku versi ekropan yang kedua ketika dibaca rofa maka muncul makna mugo mugo melasi mergonek jumlah doa iya berarti jumlah doa iya malah timbang jawab amar pasti diijabah maka dari itu lebih utamanya menjadikan lafat kita jadikan jumlah doa iya saja oh berarti yang penting masih dalam ranah hadis terus ini masih ada kemungkinan diterap ke ekropan terkip apapun itu masih bisa diuduk jadi kalau orang yang ini paham ilmu nah huqo yang mau ini lafat iya raham yang asli doa dipindah menjadi doa langsung kita yakini jadi bisa seperti itu saya juga dulu pas waktu di pondok pare kelingan mergo bedoh harokat woi itu yai menghentikan ini bisa hmm yang jadda minggal jadi minggal jaddu itu yang ada yang jadda yang ada yang jadda itu pak yai itu milik yang jadda ya amalah mergo di wacofat itu yang dahsyat meling jadi jadikan pengaruh ekrop penentuan ekrop nanti bisa pengaruh dengan kandungan suatu lafat suatu kalam wamin asbab khusnil khot mati lan iku setengah sangking biro-pro sebab khusnil khot timah al-muwad batu utawi ngelang gengaki ala hadat du'ai ingatasi ikilah du'a wahuwa utawi hadat du'a iku Allahumma akrim hadihil umata al-Muhammadiyyata muki mulia akib panjenengan hadihil umata ing ikilah umat kang bungsu al-Muhammadiyyya kang bungsu umat yang nabi Muhammad bijamili awa idika kelawan baguse piro-piro imbalani panjenengan fitjaraini ing dalem dunyolan akhirat ikraman krono are mulia akib liman maring umat ja'al takang dade akib panjenengan ha ikman min umat dihi bayan iman min umat dihi sangking umati kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iki sebab khusnul khotimah dewi ngelang ngake dungo iki iki iso kita lakukan monggo ni samban pengen apa jeneng ngamal laki dungo iki men apa jeneng itu program biar nanti kita khusnul khotimah ya kan akhir hayat kita itu kita memohon ring khusyallah diwei umur yang bagus akhiran khusnul khotimah wamin halan iku setengah sangking asbab bukhus nyil khotimah di alm wad batu utawing lang gengake ala hadat du'ai yang yang ngatasi ikilah do'a bayna sunnat subhi yang dalam antarani sholat sunnah subuh wafardih lan sholat fardhu subuh jadi kopliah subuh lan fardhu subuh antara kedua sholat iku moco do'a iki wa huwa utawih adat du'a allahum maufir allahum madu allah iufir muki ngapun tan panjang dengan li umati sayyidina rupane muhammadin sholat allahum allahum marham irham muki melasih panjang dengan umata sayyidina muhammadin ing umate bendoro kita rupane kan jang nabi muhammad sholat allahum allahum madu ustur muki nutupi panjang dengan umata sayyidina muhammadin allahum madu allah ujbur muki njabel atau nabel panjang dengan umata sayyidina ing umate sayyidina muhammadin sholat allahum allahum madu allah aslih muki mbagusi panjang dengan umata ing umata sayyidina ing umate bendoro kita rupane kan jang nabi muhammad allahum madu allah afi muki nyelamat takib panjang dengan umata sayyidina ing umate sayyid kita rupane kan jang nabi muhammad allahum 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 madu allah ikhfad muki ngereksop panjang dengan umata sayyidina muhammadin allahum madu allah irham muki melasih panjang dengan umata sayyidina ing umate bendoro kita rupane kan jang nabi muhammad rohmatan kelawan melasi amatan kang kang umumi kang nyum rambah ya robbal alam minah hifad kang mengirani wong alam kabeh allahum madu allah ikhfir muki ngabun panjang dengan li umati sayyidina muhammadin maufirotan kelawan pengapuro amatan kang nyum rambah kang umumi ya robbal alam minah allahum madu allah farij muki mbeng gang nge panjang an umati sayyidina muhammadin farjan kelawan beng ng ng k ajilan kang ag ag arti ini beng ng ng k secepatnya yaitu di dunia ya robbal alam minah nah jadi boleh milih kita mau memakai yang mana cuman kan ziyadatul lafdi tagunu ziyadatul makna tambah lafat tambah makna tambah khasiat yang terserah sampah yang penting muad apa 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 minah kus tinggal sanggeng asbab bu khus nil khot dimati mulai zam matu hadihi du'ai utawi ngelang geng ngake natepi ikilah doa wahu utawi hada doa ya robba kul lisyai in iku lafat ya robba kul lisyai in he pengerani skabianis wici wici bikut drotika kelawan kuasa di panjeningan ala kul lisyai in ngatasi skabianis wici wici ufir mungkin ngapun dan panjeningan limaring in sun kul lisyai in skabianis wici wici wala tas al lant am nang letih panjeningan ini in sun an kul lisyai in sang skabianis wici wici wala to has iblan amb ngitung panjeningan ambun nisap panjeningan ini in sun fikul lisyai in dalam sabun sabun wici wici artinya segala aktivitas kami jangan anda tanyakan ya Allah segala apa yang kami perbuat ampun dihisap ya Allah waktilan mugi paring mugi maring panjeningan ini in sun kul lasyai in skabianis wici wici intah habis rampung apa di syarhu mukad dimatil musun semua kola babus sun assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi no parah bid son tanyakan ur� 2 Terima kasih.